Intro Pada video kali ini saya akan mencoba membahas Bagaimana cara merasionalkan penyebut Soal ini saya dapat dari grup whatsapp sekor lebah Nomor 1 ya Rasionalkan penyebut pecahan berikut Yang A 14 A per akar 7 A Merasionalkan penyebut berarti mengalihkan dengan penyebutnya Penyebutnya yaitu akar 7 A Oke Akar 7 A Gitu ya Kemudian bagaimana menyelesaikannya Mengalihkannya bagaimana Ingat posisinya dia ini bukan akar Sedangkan dia ini akar Bukan akar dengan akar itu tidak bisa dikali Maka biarkan saja tulis apa adanya Gitu tanpa dikalikan Kayak gitu ya Ini bukan akar ini akar Jadi berdampingan tanpa dikali Gitu ya Nah kalau akar dengan akar bisa kita kali Tapi cara paling cepat cukup Ambil angkanya aja Kebetulan angkanya udah sama nih 7 A ini 7 A Akar 7 A akar 7 A Ambil angkanya aja Yaitu jenisnya 7 A Gitu ya Nah 14 A dengan 7 A Sejenis angka dengan angka Maka bisa kita coret A nya kita habisin A dibagi A habis 14 dibagi 7 2 14 dibagi 7 Sisa 2 Nah akarnya tetap 7 A Gitu Karena akar ini tidak bisa membagi dia Dia ini tidak bisa membagi akar Karena akar beda jenis dengan dia Ini angka Ini akar Nggak bisa dibagi Jadi jawabannya udah seperti ini 2 akar 7 A Yang B Akar 5 Per 6 akar 15 Berarti kalau kita nasionalkan Kita akalikan dengan penyebutnya Yaitu 6 akar 15 6 akar 15 Gitu ya Nah lagi-lagi ingat Ini nggak ada angkanya Angkanya pun 1 ya Kalau ada Angkanya 1 1 dikali sama angka lagi disini Yaitu 6 1 kali 6 Akar dikalikannya dengan akar Akar 5 Dikali akar 15 Akar 75 Gitu Per Ya Nah ini cukup Angka dikali angka Akar dikali akar 6 dikali 6 Jadi 36 Gitu ya Kurungin Nah akar 15 Dikali akar 15 Ambil angkanya aja Ya berarti 15 Nggak usah diakarin Gitu Ya Jadi Ambil angkanya aja Akar dikali akar Ambil angkanya aja 15 kali 15 Jadi 15 gitu ya Akar 15 Dikali akar 15 Ambil angkanya aja Jadinya 15 Oke 75 ini terlalu besar Maka kita pecah 75 ini Kalau saya pecah Ya 6 75 itu Yang ada akarnya adalah 25 dikali 3 Gitu Per 36 Ambil 15 Jangan kita kali Karena terlalu besar Jadi matematika itu simple Kalau dia terlalu besar Jangan dikali Gitu aja udah 6 Akar 25 kan ada ya Akar 25 adalah 5 Yang akar 3 nya tetap di dalam Akar 3 nya tetap di dalam Karena dia nggak bisa diakarin Akar 3 nya tuh nggak ada Disini 36 Disini masih ada 15 Di bawahnya Nah kan tadi saya bilang Jangan dikali Karena apa Merepotkan Nanti merepotkan kalian Kita coret-coret aja 6 sama 36 Sisa 6 ya Kalau kita kecilin Dibagi 6 kan Dibagi 6 jadi 1 Dibagi 6 jadi 6 5 sama 15 Juga kita kecilin Dibagi 5 jadi 1 Dibagi 5 jadi 3 Nah gitu Berarti yang atas udah nggak ada angka Tinggal akar 3 Yang bawah Tinggal 6 sama 3 6 dikali 3 jadi 18 Nah ini jawabannya Oke Ngerti ya Sekarang yang C 3 akar 3 ditambah 7 Per akar 6 Sama Kita kalikan dengan penyebutnya Penyebutnya itu akar 6 Oke Akar 6 Sama dengan Oke Ini angka Ini nggak ada angkanya nih Angkanya 1 3 kali 1 3 Gitu Nah akarnya kita kali Ini kebetulan dia akar Dia juga akar Maka bisa kita kali ya Ingat perkalian silang Atau perkalian pelangi 3 dikali 1 3 Akar 3 dikali akar 6 Karena beda angka Nggak bisa kita ambil angkanya Gitu ya kan Kalau yang bisa diambil angkanya Itu kalau dia sama Akar 15 kali akar 15 Jadi ambil aja 15 Akar 3 dikali akar 6 Jadi akar 18 Ditambah 7 dikali akar 6 Oke Jadi 7 akar 6 Karena dia satunya Sebelah sininya sebagai angka Sebelah sininya sebagai akar Tidak bisa dikalikan Jadi 7 Akar 6 Gitu ya Per Nah ini bisa kita ambil angkanya nih Akar 6 dikali akar 6 Ambil aja angkanya Yaitu 6 Gitu ya Itu cara cepetnya 3 akar 18 kita pecah 3 akar 18 itu kan 9 kali 2 ya Yang bisa diakarin Jangan 6 kali 3 Karena 6 itu nggak bisa diakarin 18 itu 9 kali 2 9nya bisa diakarin Oke Tambah 7 akar 6 tetap Karena 6 itu udah paling kecil Udah nggak ada angka yang bisa diakarin lagi Per 6 Oke Sama dengan 3 Akar 9 itu 3 Sisa akar 2 Di dalamnya Gitu ya Tambah 7 Akar 6 Oke Per 6 Gitu ya Oke Nah ini tinggal kita kali 3 Dikali 3 9 Akar 2 Gitu ya Kita kali angkanya aja 3 kali 3 9 akar 2 Tambah 7 akar 6 Per 6 Ambil sini udah selesai Kenapa udah selesai Karena dia beda jenis Nggak bisa kita jumlah Oke Demikian penjelasan tentang Merasionalkan penyebut Soal yang saya dapat Dari grup seekor lebah Sub indo by broth3rmax